Intro Meninggalnya Lina Zubaida Ibunda penyanyi masyur Rizky Fabian masih menyisakan duka Apalagi pria yang karib di Sapa Iki ini memiliki rencana besar untuk sang bunda dan ayahnya Sule Namun sayang rencana yang sudah dibicarakan dengan putri Delina sang adik dengan matang itu Harus gugur lantaran Ibunda sudah menghadap sang kalik untuk selama-lamanya Iki pun tak kuasa menahan derai air mata saat menceritakan rencananya yang gagal Ceritanya tuh aku waktu itu mau bikin showcase dan tim aku tuh sempat gak cerita segala macem Dan tadi baru cerita bahwa ketika aku bikin showcase tuh ada momen dimana satu segmen Bahwa memang ingin mempertemukan ayah dan mama di showcase itu Dan itu cita-cita aku gitu Cuman gak kesampean kan Jadi yaudah lah dan kemarin malam juga sebelum Sebelum kejadian Aku sempat ngobrol sama ayah Ya izin ya ketakut aku pengen curhat sama putri Aku pengen ngobrolin semuanya Kayak aku pengen ada momen dimana mempertemukan ayah sama mama Gak tau kenapa kayak pengen ada aja gitu Tujuan itu cuman ya kaget aja Malamnya aku ngobrol gitu Sebelumnya udah gak ada jadi ya harus bisa menerima Saat mengantarkan sang bunda ke pusara Iki memang terlihat tegar Namun ia begitu rapuh saat ia mengingat rencana mempertemukan kedua orang tuanya Dari kejadian itu ada sekelumit prasangka buruk atas kepergian almarhumah Lina Pihak keluarga Lina begitu marah dan tidak habis fikir Jika Teddy yang notabene adalah suami sah Lina saat ini Justru tidak memberi kabar soal kematian Lina Melainkan orang lain lah yang memberi kabar Lantas mengapa Teddy tidak langsung menghubungi keluarga Lina saat Lina pergi? Dari keluarga kaget ya Ini kan dikasih tau sama orang lain Supir kan itu supir kan orang lain Bukan saudara Ini kan ya keluarga marahnya Kenapa sih suaminya gak ngasih tau Itu kan ada mama Ada adek-adeknya Ada saudara Gitu kan gak ngasih tau kenapa gitu Apa salah keluarga ke mata dia gitu Tadi juga pulang pamitan cuma pamitan gak bilang apa-apa Suaminya Lina tuh gak ada komunikasi Apapun yang terjadi disana Jangankan sama saya Kalau sama saya ya tidak perlu ngasih tau kalau sakit gimana dan yang lain-lain gitu Tapi sama anak-anak atau sama keluarga gak ada Nanti tanya aja lah sama keluarganya ya Takutnya saya salah Ya mungkin Pak Eced inisiatif sendiri gitu Jadi pas saya Tadi juga pas Ini masih Apa ya gak percaya Karena Masih ngobrol juga Masih sehat gitu Makanya saya kira Masih shock? Ya masih shock lah dibilang Masih disana masih sama teh putri Saya masih diem Pak Eced Ngabarin semua Dari keluarga Banjaran Keluarga Panyawangan Keluarga Subang Jadi Pak Eced yang emang apa? Yang ngabarin semua gitu Kalau saya Lagi fokus Ya ke bundanya itu Tak ada yang menyangka jika Lina begitu cepat pergi untuk selamanya Benarkah pihak keluarga Lina curiga lantaran ada yang janggal Dengan kepergian Lina yang begitu mendadak Seperti apa komentar Iki melihat kejadian ini Benarkah semasa hidup Lina sudah putus kontak dengan keluarganya sendiri? Sakitnya apa? Terus gimana-gimananya Masih pertanyaan Makanya kaget dari keluarga ya Gitu Gak tau ya cuman kalau aku pribadi Kalau ini aku pribadi mungkin Mama adalah orang-orang pilihan dari Allah yang Allah pilih Mungkin Mama orang baik Allah tahu rencananya Allah mungkin tidak mau Mama mungkin banyak disakitin orang disininya Tidak mau Mama dimanfaatkan banyak orang segala macam Jadi Allah mungkin punya pemikiran lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!